wamukali inna rahmatan mujib anakum anasidah ala karsidil ala yamafah wa indonesia gufron wamukali inna rahmatan sunda wamukali inna rahmatan arab anasidilah ma indonesia gufron ala koli inna rahmatan bandung maskun Asia Afrika alhamdulillah wamukali inna rahmatan Ustaz tolong terjemah bahasa surya ni inna fi ma'allah tengah viral kan? jom kita tengok wakali allai inna kalimah umati fi inna kalimah fi ma'allah la yashiri inna kalimah wakali maka kata-kata ku ala di atas inna sesungguhnya kalimah kalimah umati umatku fi di dalam inna sesungguhnya kalimah kalimah fi ma'allah di dalam apa Allah la sidi la tidak sayidi adalah tuanku yang mulia ok tiba-tiba masuk mukah madinah inna sesungguhnya kalimah kalimah megah madinah la kuali tidaklah kata-kata ku inna rahmatan semuanya rahmat ya rasulullah wahai rasulullah apa maksud apa motif dia sebenarnya kat sini i don't know man kita sambung lagi maqali inna rahmatan sahabat syairina li Umar Uthman Abu Bakar laqali inna kalimah fi ma'allah subhanallah tiba ujung ada subhanallah nama sahabat tu dah macam selawat dekat terawih tu kan Allah inna rahmatan sahabi ada sahaja inna rahmatan sesungguhnya rahmat sahabat selina Umar Uthman Abu Bakar dengan turutannya tak tak ikut turutannya kan sepatutnya Abu Bakar, Umar, Usman, Ali kat sini Ali tertinggal pula Allah baik baik laqali inna kalimah tidaklah kata-kataku sesungguhnya kalimah fi ma'allah tak payah habis lagi fi ma'allah dia subhanallah maha suci Allah cukup dah kat situ eh kaproka tu kaproka tu kalau suka konten bahasa Arab boleh follow sekarang Ustaz tolong terjemah bahasa semut Allahuakbar mana datang bahasa semut ni jom ay punya dia cakap ayat tu panjang bila dia terjemahkan pindik je dalam Al-Quran ada kisah semut dekat mana surah An-Namlu ayat 18 hingga 19 kisah semut dengan Nabi Sulaiman ketika Nabi Sulaiman dan tenteranya sedang melalui satu jalan ada sekumpulan semut dekat jalan tu ketua semut ni kata apa masuklah ke dalam rumah-rumah kalian supaya kalian tidak dipijak oleh Nabi Sulaiman dan tenteranya Nabi Sulaiman tersenyum dan tertawa mendengar kata semua tadi macam kita lah tertawa dengar bahasa semua tadi kan kita tertawa tapi sebab lain kemudian Nabi Sulaiman baca doa 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 ni sangat bagus untuk kita amalkan untuk kita sentiasa mensyukuri nikmat yang Allah bagi dan supaya Allah redha dengan kita dan Allah masukkan kita dalam golongan orang-orang yang salih kalau ada orang kata dia boleh faham bahasa semut menipu lah tu jangan cuba sangat percaya dekat orang kalau minat konten bahasa Arab dan Al-Quran boleh follow sekarang pakai bahasa apa nanti sesat lagi wah Allahuakbar Masya Allah Nia Jagat Raya dihebohkan dengan munculnya sebuah istilah bernama bahasa Suryani saya akan berupaya seobjektif mungkin dalam memahami problematika ini yang pertama apakah bahasa Suryani itu memang ada kami mencoba bahkan sampai googling ya teman-teman dan kami temukan memang ini merupakan bahasa yang ada jadi bahasa Arab Timur yang pernah dituturkan oleh sebagian besar area-area di daerah Surya oleh Kristen Orphodoks dan lain sebagainya yang kedua apakah bahasa Suryani ini bener bahasanya para arwah bener disebutkan dalam kitab dari pengarang Al-Adabah yang disampaikan dalam kitab Al-Ibris dikatakan bahasa Suryani bahasa Suryani itu adalah bahasa arwah dan dengan itulah bahasa ini para awliya dari pakar ulama tasawuf berbicara antara ruh dengan satu lain sebagainya jadi bahasa ini merupakan bahasa tasawuf yang sering digunakan oleh para ulama-ulama itu bener tapi pertanyaan yang ketiga apakah bener yang disampaikan oleh beliau beliau tanda kutip ini bener-bener bahasa Suryaniya Wallahu'alam karena saya bukan pakarnya bahasa Suryaniya yang saya pahami sedikit ada ilmu tentang bahasa Arab kami melihat ini bahasa Suryaniya yang seperti ada dinaturalisasi lah bahasanya begitu karena sebenarnya yang disampaikan beliau ini mirip-mirip dengan bahasa Arab dan hanya Allah dan beliau yang tahu apakah ini bener-bener bahasa Suryaniya atau tidak nah yang saya simpulkan saya lihat ada kata-kata inna makali inna itu kalau dalam bahasa Arab sesungguhnya makali itu kalau dipanjangin makal itu artinya ucapan tapi kalau makali tanpa alif itu bermakna gorengan sebenarnya ya seperti tahu goreng tahu isi dan lain sebagainya fima Allah fi di dalam Allah bersama Allah kalau roh makan pasti rahmat maka Madinah tentu kota maka Madinah lasidi tidak tuanku ya Indonesia Indonesia jadi kalau sebenarnya mau digabungin artinya mohon maaf ya tidak berniat menggina kalau disamakan ke bahasa Arab jatuhnya sesungguhnya gorengan khas Indonesia seperti bakwan tahu otot itu adalah rahmat atau kenikmatan juga dimakan di Madinah sembari mensyukuri nikmat yang diberikan Allah itu kalau versi bahasa Arabnya tapi kalau versi surianinya Wallahu'alam hanya Allah dan beliau yang tahu apakah yang disampaikan ini adalah kebenaran atau tidak saya Agus Erudhuda barakallahu fikum jangan gampang kaget dalam menghadapi media sosial cerdas menentukan kebenaran ilaih taufiq walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati